Di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana menguji regresi data panel dengan variabel moderasi. Kita akan gunakan e-fuse. Silahkan di subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Seperti yang sudah disampaikan di video pembukaan tadi bahwa kita akan melakukan uji regresi variabel moderasi dengan data panel. Jadi kita akan gunakan e-fuse. Nah disini saya sudah memiliki data yang akan kita jadikan sebagai latihan. Ini merupakan data panel. Kode disini merupakan nama-nama perusahaan. Dan tahun ini adalah serisnya atau periodenya dari mulai 2015 sampai dengan 2019. Contoh ini ada kode perusahaannya BBCA tahun 2015 sampai dengan 2019. Nah lalu disini ada 4 variable. Ada X1, X2, Y, dan Z. Kita akan identifikasi dulu untuk variable X1 dan X2. Ini merupakan variable independen. Ini X1, X2 merupakan variable independen. Lalu untuk Y, ini merupakan variable dependen. Selanjutnya Z, ini variable Z. Ini merupakan variable moderasi. Oke ya sebelum lebih lanjut saya tunjukkan bagaimana tutorial melakukan pengujian. Terlebih dahulu kalian harus memahami dulu konsep dasar variable moderasi itu sendiri. Variable moderasi ini merupakan variable yang memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variable. Nah jadi kalau misalnya gambarnya seperti ini, X1 ke Y, Z ini perannya bisa memoderasi atau tidak. Ya nanti kita uji apakah Z ini memoderasi atau tidak. Kalaupun memoderasi, apakah Z ini memperlemah atau memperkuat? Kita akan mendeteksi variable moderasi Z. Sebetulnya ada beberapa jenis variable moderasi. Di sini ada 4 jenis variable moderasi. Yang pertama ada moderasi murni atau pure moderator. Kalau misalnya Z ini dikatakan sebagai pure moderator. Artinya Z dalam model ini tidak bisa dijadikan variable independen. Itu pure ya. Pure moderator. Hanya memoderasi saja dan dia tidak bisa dijadikan variable independen. Kemudian jenis yang kedua ada moderasi semu. Kuasi moderator. Kuasi moderator ini variable Z ini sekaligus bisa sebagai variable independen selain moderasi. Jadi perannya bisa dua. Pertama bisa sebagai moderator. Yang kedua bisa sebagai variable independen. Itu kuasi, moderasi semu. Kemudian ada predictor moderasi. Predictor moderasi ini, si Z atau variable Z ini hanya merupakan sebagai variable independen bukan variable moderasi. Perannya hanya sebagai predictor atau independen. Itu predictor moderasi. Kemudian ada moderasi potensial. Jadi dia sebetulnya bisa menjadi potensi sebagai variable moderasi. Nah ini adalah jenis-jenis variable moderasi. Nah dalam hal ini, dalam pengujian ini kita ingin mengetahui apakah Z ini merupakan variable moderator. Yang memoderasi pengaruh X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Kemudian kita akan lihat juga apakah Z ini, kalaupun memang menjadi variable moderator, apakah memperlemah atau memperkuat hubungan variable X terhadap Y. Oke ya sampai disini semoga dipahami penjelasannya sebelum kita lanjutkan ke pengujian. Oke ya, saya anggap kalian sudah paham. Jika belum paham silahkan diputar kembali videonya sampai kalian paham. Atau kalau pun masih belum paham silahkan dicari sumber-sumber lain yang bisa menambah pemahaman teman-teman semua. Oke kita lanjut ya, kita masuk ke pengujiannya. Kita sudah tahu variable-variablenya mana, termasuk variable moderasinya yang mana, kita akan lakukan pengujian. Sebelumnya kita akan buka terlebih dahulu E-fuse ya. Saya pakai E-fuse 12. Oke kita tinggalkan dulu. Saat kita ingin memasukkan ini ya apa namanya, data ini ke E-fuse, format untuk data panel harus seperti ini. Header, header di atas. Header di atas ini kode tahun ya. Terus nama variable. Kemudian kode ini setiap barisnya itu harus diisi ya. Misalnya bbca, semuanya bbca diisi. Bbni, semuanya bbni diisi. Bbri, semuanya bbri diisi. Jadi gak ada baris yang kosong. Kemudian disini serisnya 2015 sampai 2019. Semuanya sama, 2015 sampai 2019. Nah format ini bisa langsung dimasukkan ke E-fuse. Bisa terbaca dengan mudah ya. Tidak perlu kita otak-atik lagi. Nah, karena memang disini ada gambar. Jadi harusnya hilang gambar ini. Kita akan buat aja dulu sheet baru untuk kita input ke dalam E-fuse ya. Kita copy saja. Lalu kita buat file baru. Kita paste disini. Nah ya, formatnya seperti ini ya. Oke. Sebelum kita memasukkan file ini ke E-fuse. Di dalam variable moderasi. Dalam menguji variable moderasi itu harus kita interaksikan antara variable independen dengan variable moderasinya. Disini dikalikan ya. Misalnya nih. Kita punya independen X1 dan X2. Kemudian punya variable moderasi Z. Maka kita harus buat variable baru. Interaksi antara X1. Interaksi antara X1 dan Z. Kita buat aja variable-nya X1 Z. Ini adalah interaksi variable X1 dan Z. Itu adalah perkalian antara. Ini sama dengan ya. Variable X1 dikali Z. Z. Oke ya. Kita buat variable interaksinya. Lalu kita buat lagi yang X2. X2 Z. Interaksi variable independen yang X2 terhadap Z. Kita kali X2. Dikali Z. Oke ya. Kita copy saja ke bawah. Nah udah sudah ya semuanya. Kita save. Ini sebagai data yang akan kita import ya. Kebetulan saya simpan di folder latihan moderated regression analysis. Ini saya kasih nama input. Oke ya. Kita close aja. Oke. Kita masuk lagi ke if use. Tadi sudah ada file yang sesuai format yang dibutuhkan oleh if use. Nah disini kita pilih. Open a print file. Nah seperti Excel. Tadi kan kita sudah ada. Kita tinggal klik saja ini. Kemudian cari datanya. Tadi ada di desktop. Pelatihan MRA. Kemudian input. Nah ini tadi saya namanya ini ya. Klik saja open. Nah muncul seperti ini ada di sheet 1. Next. Kita next saja disini. Oke. Next lagi. Nah ini kalau berhasil dan terbaca sebagai data panel. Maka basic structure disini akan otomatis data panel. Dan disini pun otomatis terisi seperti cross section itu kode. Cross section id nya kode. Nama perusahaan. Kemudian data series nya tahun. Nah ya udah-udah terbaca otomatis. Kemudian nama variable nya x1, x2, y, z. Dan interaksinya juga sudah muncul variable interaksinya ya. Kita klik aja finish. Yes. Sudah otomatis terbuat ya. Variable-variable nya. Kalau kita lihat ini z. Nah ini angka-angka yang kita punya. Interaksinya. Nah itu cara input data panel ke dalam e-views. Nah selanjutnya kita akan lakukan pengujian ya. Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan terkait memang penginputan ini. Terkait dengan analisis ini. Yang pertama. Oke ya. Yang pertama. Tentu. Kita harus. Analisis pemilihan model. Karena memang ini merupakan. Data panel. Jadi kita harus estimasikan. Model yang terbaik. Yang mana gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa. Dalam data panel ini. Ada tiga model. Model yaitu ada common effect. Fixed effect. Dan random effect. Di sana kita pilih model yang terbaik. Yang mana. Nah dengan melakukan uji Chow. Uji Haussmann. Kemudian. Lagrange multiplier. Ya. Pertama ini yang akan kita lakukan adalah. Analisis pemilihan model. Oke. Kita lakukan dulu ya. Ini ya. Analisis pemilihan model. Oke. Kita akan. Analisis terlebih dahulu. Model yang terbaik. Yang mana. Kita regresikan. Variable. X1. X2. Z. Dan Y. Kita pilih. Kita short dulu ya. Y. Di keyboard kalian. Tekan control. Kemudian X1 dipilih. X2 dipilih. Dan Z. Ini supaya kita. Berurutan aja nanti. Klik kanan. Open. S equation. Ya. Nah maka udah-udah muncul seperti ini. Y. X1. X2. Z. Ya. Sebetulnya kalau kalau langsung open S equation juga. Kita tinggal klik aja sih. Y. X1. X2. Z. Sesuai nama variable kita. Dan C. C ini constant. Saya lebih senang constant ini ditaruh di depan ya. Biar mempermudah membacanya. Berarti urutannya adalah. Y. Ini variable Y. Constanta. X1. X2. Dan Z. Ya. Kita akan gunakan common effect dulu. Nah cross section. Kita pilih panel option ya. Panel option. Kemudian di cross section ini. Kita pilih non. Non ini adalah common effect. Common effect. Kita pilih dulu. Lihat common effect. Oke. Sudah ada. Sudah muncul common effectnya. Kita freeze dulu ya. Kita freeze. Supaya nanti tidak hilang. Kita bisa kasih judul juga. Misalnya ini common effect model ya. Tadi yang freeze tadi dikeluarkan lagi. Pilih title. Kemudian. Tiktik. Common effect model. Terserah namanya apa ya. Oke. Kemudian. Kemudian. Kita. Akan lakukan. Uji cow terlebih dahulu ya. Nah. Uji cow ini. Untuk membandingkan. Mana yang terbaik. Antara common effect. Atau fixed effect. Kita keluarkan dulu yang fixed effect. Seperti tadi. Open. As equation. Ini. C nya kita kasih ke depan. Panel option nya. Pilih fix. Fix effect ya. Oke. Ini. Oke aja. Nah ini fix effect. Yang ini yang tadi. Common effect. Yang ini adalah. Fix effect. Kita akan membandingkan. Antara fixed effect. Dan common effect. Mana yang terbaik. Setelah itu. Pilih view. Ya. Pilih view. Ini. Kita akan lakukan. Uji cow ya. Memilih yang terbaik. Antara. Common effect. Dan fixed effect. Pilih view. Kemudian. Fix. Atau random effect. Testing. Nah. Kita lihat ya. Disini ada. Light range. Ada host man. Ada light hood ratio. Nah. Kita pilih yang. Light hood ratio. Ini merupakan. Uji cow. Kita pilih. Dan muncul. Oke ya. Kita udah muncul. Kita akan. Lihat ya. Kita akan. Copy dulu ini. Copy dulu. Supaya mudah. Nanti dibacanya. Oke. Kita masuk ke wordnya. Kayak ini ya. Kayak ini ya. Kita lihat. Kita lakukan uji cow. Uji cow ini. Dilakukan. Untuk. Membandingkan. Yang terbaik. Antara common effect. Dan. Fixed effect. Apabila. Nilai signifikan. Ya. Atau. 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 Atau probability nya. Ini di atas 0,05. Yang dipilih adalah. Common effect. Kalau di atas 0,05. Tetapi. Kalau di bawah. 0,05. Yang dipilih adalah. Fixed effect. Oke ya. Nah. Kita lihat. Dari hasil. Uji cow kita. Pipel U. Ini adalah. 0,000. Sehingga. Ini adalah. Kurang dari. 0,05. Maka. Yang dipilih adalah. Fixed effect. Berdasarkan. Uji cow ini. Yang dipilih adalah. Fixed effect. Model. Oke ya. Jadi. Uji cow. Yang menang adalah. Fixed effect. Kemudian. Kita akan. Beralih ke. Uji Haussmann. Oke. Nah. Karena memang. Yang terpilih adalah. Fixed effect. Sekarang waktunya. Kita membandingkan. Antara. Fixed effect. Dan. Random effect. Mana yang terbaik. Ya. Fixed effect. Dan. Random effect. Mana yang terbaik. Kita. Press dulu ini. Kita. Kasih judul. Ini adalah. Uji cow. Cow. Cow test ya. Oke. Kita minimize dulu. Sekarang kita akan. Ini di lihat aja ya. Kita akan lakukan. Uji Haussmann. Memilih mana model yang terbaik. Antara fixed effect. Dan. Random effect. Seperti biasa. Tadi di sort ya. Variable-variable nya. Klik kanan. Open. Kemudian. As equation. Ya. Kita. Urutkan lagi. Sesuai awal ya. Meskipun gak apa-apa. Gak diurutkan juga. Tadi kita pilih fixed effect ya. Fixed effect. Oke. Nah. Kita akan uji Haussmann. Klik view. Fixed or random effects. Lalu pilih Haussmann test. Oke. Sorry ya. Tadi salah klik. Oke. Kita ulangi dulu ya. Sorry yang tadi keliru. Open. As equation. Kita masukkan C ini ke depan. Tadi fixed effect udah ya. Tinggal kita random effects. Pilih random effects. Ketika kita pilih random. Klik OK. Ini udah muncul random ya. Kita please dulu. Random. Title. Ini pilih random. 6. Kita beli nama random. Nah. Di sini. Kita akan uji Haussmann. Pilih view. Fixed or random effect testing. Kemudian Haussmann test. Nah. Udah keluar. Kita akan copy lagi ini. Copy. Oke. Kita masukkan ke word. Untuk kita baca ya. Paste. Oke ya. Kita akan membandingkan. Fixed effect dan random effect. Mana yang terbaik. Apabila nilai probability ini lebih besar daripada 0,05. Yang dipilih adalah random effect. Tetapi kalau misalnya probability ini lebih kecil daripada 0,05. Yang kita pilih adalah fixed effect. Kita lihat hasil yang sudah kita lakukan di uji Haussmann. Yang nilai probability adalah 0,008. Ini lebih kecil daripada 0,05. 0,008. Ini lebih kecil daripada 0,05. Sehingga yang dipilih adalah fixed effect. Di sini yang dipilih adalah fixed effect. Oke ya. Jadi berdasarkan uji Haussmann ini. Yang menang adalah fixed effect. Kita ulangi lagi. Di awal. Antara common effect dan fixed effect. Kita pilih fixed effect. Kemudian antara fixed effect dan random effect. Yang dipilih random. Eh sorry. Yang dipilih adalah fixed effect. Jadi sebetulnya model yang terbaik berdasarkan pengujian ini adalah fixed effect model. Nah. Sebetulnya tidak perlu lagi kita uji LM. Karena LM ini membandingkan antara random effect dan common effect. Ya. Membandingkan random effect dan common effect. Tadi berdasarkan pengujian yang 1 dan 2 uji Chow dan uji Haussmann. Fixed effect. Eh sorry. Common effect dan random effect itu kalah sama fixed effect. Jadi tidak perlu lagi diuji. Nah. Seandainya memang nanti hasilnya random effect. Nah ini perlu diuji. Karena kita akan bandingkan kembali antara random dan common. Seperti itu ya. Nah di sini kita akan menggunakan model fixed effect. Itu adalah tahap pertama. Tahap analisis pemilihan model. Setelah kita dapatkan analisis pemilihan model yang terbaik adalah fixed effect. Kita akan masuk ke tahapan kedua yaitu. Uji asumsi klasik. Ya kita akan bahas uji asumsi klasik ini tahapan kedua. Oke ya ini kita save dulu. Kita bisa freeze. Ini uji Haussmann. Kita kasih judul. Klik title. Haussmann. Oke ya. Supaya tidak bercecacar seperti ini. Ini ya saja karena kita udah buat ini ya. Supaya tidak tercacar seperti ini. Kita save aja ya. Klik name. Ini tadi common effect. Uji haussmann ya. Ini oke. Ini langsung muncul di sini. Ada tabel ya. Kita save. Kemudian kita lihat lagi ini apa. Ini cowh. Uji cowh. Klik lagi name. Cowh test. Oke. Oke sorry. Gak boleh ada spasi ya. Di namanya. Cowh. Oke. Nah ini udah ada. Champ cowh. Kemudian ini ada. Pengujian random effect. Remh ya. Kita save aja. Name. Remh. Diklik nama. Dikasih nama rem. Oke. Kemudian ini adalah uji haussmann. Kita save aja name. Ini haussmann. Sepertinya ada yang terlewat ya. Yang belum adalah champ. Remh. Oh fix effect. Belum ya. Yang fame-nya belum. Tadi kelewat. Kita ulangi lagi aja. Kita sort. X1. X1. X2. Dan Z. Klik kanan. Open equation. Ini force yang tadi ya. Karena memang terlewat gak ke save. Panel optionnya fix. Nah fix effect ini yang kita akan jadikan dasar untuk melakukan pengujian regresi ya. Oke. Nah ini sudah muncul. Ini yang jadi dasarnya ini. Kita save. Ini fame. Oke. Sudah lengkap pengujian estimasi model yang terbaiknya. Kita sudah pilih. Yang didapat adalah fame. Kita akan lakukan uji. Uji. Asumsi klasik ya. Sebetulnya di dalam data panel. Kalau misalnya bukan OILS. Tidak perlu dilakukan uji normalitas. Ini ada beberapa pendapat. Keunggulan lain pada data panel yaitu memiliki implikasi tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik. Ini ya ada sumbernya. Namun seperti itu kalau teman-teman mau lakukan uji asumsi klasik. Ya itu lebih bagus juga ya. Silahkan lakukan dari mulai uji normalitas. Uji auto kolerasi pun gak perlu di sini ya. Kemudian uji multi kolinaritas. Silahkan dilakukan. Saya asumsikan ini tidak perlu dilakukan ya di tutorial ini. Tapi lebih baik dilakukan. Nanti saya akan buat tutorial pengujian asumsi klasik untuk ifuse ini di video lain ya. Oke aja. Tahap kedua adalah uji asumsi klasik. Karena saya memang menganut ini. Tidak perlu dilakukan asumsi klasik. Jadi saya lewat untuk yang tahap kedua. Kita akan masuk ke berikutnya. Yaitu pengujian hipotesis ya. Berarti pengaruh X1 terhadap Z. Oke kita langsung masuk ke pengujian regresi dan deteksi variable moderasi ya. Saya anggap untuk analisis model pakai PEMP dan saya anggap untuk pengujian asumsi klasik ini sudah memenuhi kriteria. Sekarang kita akan lanjut ke ini. Pengujian hipotesis mencari pengaruh dan mendeteksi peran variable moderasi. Oke. Saya copy dulu modelnya biar teman-teman tidak lupa ya. Oke. Oke ya ini modelnya. Kita akan mencari pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Kemudian mendeteksi pengaruh Z. Oke. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menguji ini. Yang pertama. Kita tentu harus tahu dulu basicnya ya. Konsepnya seperti apa. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Bahwa terdapat 4 jenis variable moderator. Yang pertama ada pure, ada kuasi, yang semi itu ya. Ada prediktor moderasi, ada yang bukan moderator. Nah ini ada kriterianya. Kalau pure moderator ya apabila pengaruh dari Z terhadap Y. Tidak signifikan dan pengaruh interaksi Z X1 signifikan hasilnya pure moderator. Nah sekarang kita sudah punya ya sudah punya hasil uji regresi yang tadi ya yang FEM ini ya. Ini yang ini kita sudah punya. Kita copy saja hasilnya. Ini yang total ya. Kita harus lakukan ulang untuk regresinya. Yang pertama. Output pertama kita cari dulu pengaruh X1 terhadap Y ya. X1 terhadap Y. Kita cari dulu yang ini. X1 terhadap Y. Y X1. Open equation. Nah oke ya. Kita simpan C nya di depan. Kita pilih yang fix ya. Karena ini yang terbaik. Oke. Nah ini sudah muncul ya. Kita copy. Kita copy disini di output yang pertama. Di output ya. Saya pilihnya output ada output 1 ada output 2. Biar enggak pusing. Nah ini sudah saya pilih. Sudah saya masukkan ya. Itu tahap pertama. Regresikan X1 dengan Y. Kemudian di output yang berikutnya. Kita regresikan. Output X1. Saya kasih nama output X1 ya. Output X1. Nah kemudian berikutnya adalah kita regresikan X1, variable Z, dan Y. Nah itu output berikutnya. Jadi ada 3 output yang harus kalian cari. Y, X1, Z. Pilih panel option. Kita pilih fix. Oke ya. Oke. Nah ini ya. Ini output yang berikutnya. Copy. Ini output berikutnya. Sudah. Kita lihat ya. Lalu output selanjutnya terakhir adalah. Output 2 X1 ya. Kita kasih nama output. Output 2 X1 ya. Ini output 1, output 2 X1. Kemudian kita akan regresikan. Z. Eh sorry. Y, Y, X1, Z, dan interaksinya. X1, Z. Oke ya. Output terakhir ya. Y, Y, X1, Z, dan interaksinya. Oke. Nah ini sudah keluar. Sorry. Harusnya tadi pakai fix. Fixed effect. Open as equation. Ini agak cepat di sini ya. Saya anggap kalian sudah paham di awal. Untuk teknik ini sama di ulang kok ya. Oke. Nah ini keluar. Oke. Oke sekarang kita tinggal lihat ya apakah memang mempunyai perang moderasi variable Z ini terhadap pengaruh X1 dan X2. Nah ini kita punya output pertama. Kita regresikan X1 terhadap Y. Kalau kita lihat di sini ini X1 terhadap Y ini mempunyai pengaruh ya. Karena nilainya adalah di bawah 0,05. Kita lihat sekarang apakah Z. Apakah Z ini mempunyai peran moderasi atau memperkuat dan memperlemah hubungan X1 terhadap Y. Kita lihat ya. Nih apabila pengaruh X terhadap Y pada output pertama. Z terhadap Y pada output pertama ini hasilnya 0,9. Berarti tidak signifikan ya. Output pertama tidak signifikan. Output kedua kita lihat interaksinya. Ini tidak signifikan. Jadi output pertama dan output kedua tidak signifikan. Tidak signifikan ini di bawah 0,05 ya. Berarti kategorinya ada di... Nah bukan moderator. Output pertama dan pengaruh interaksi pada output kedua tidak satupun yang signifikan. Ini tidak ada satupun yang signifikan. Berarti Z ini bukan variable moderasi. Gitu ya. Berarti untuk yang ini X1, Y, Z ini tidak mempunyai peran moderasi ataupun independen. Karena disini bukan moderator. Dua-duanya tidak signifikan. Di output pertama Z ini tidak signifikan. Di output yang kedua interaksi Z dan X1 pun tidak signifikan. Berarti bukan moderasi. Kita ulangi lagi untuk variable yang X2. Kalau kita punya dua variable ya X2. Berarti kita bagian kedua ini yang X2. Moderasi variable Z pada pengaruh X2 terhadap Y. Kita seperti biasa ya output per output. Nah ini output ini X2 terhadap Y. Oke saya rapihkan dulu. Oke ya kita masukkan. Ini kita save dulu ya. Ini apa tadi? Interaksi X1. Penamaan terserah teman-teman. Yang penting mudah diingat. Kalau saya ada interaksi X1 output X1 output X1 output X2. Nah sekarang giliran X2. Berarti Y X2. Nah yang X2 dulu ya. Kita masukkan dulu yang output. Oke C nya kita di depan saja. Kita pilih yang fix effect. Oke. Sudah muncul ya. Ini adalah output. Kalau kita lihat sekilas ini probability nya 0,000 di bawah 0,05. Punya pengaruh ya. Oke. Di output punya pengaruh. Kemudian kita masuk ke output 1. Ini istilah output istilah saya ya. Untuk mempermudah menjelaskan. Ini output 1. Kita regresikan. Ini output X2. Output X2. Sekarang kita regresikan. Y, X2, dan Z. Oke ya. E, Y, X2, dan Z. Open equation. E, Y, X2, dan Z. Ini C nya di depan. Kita pilih fix. Oke. Nah ya. Y, X2, dan Z. Kita copy lagi. Oke. Ini di output 1. Lalu. Oke. Saya save dulu ini. Ini output 1, X2. Kemudian kita regresikan lagi. Y, X2, Z, dan interaksinya. X2, Z. Nah itu ya. Klik kanan. Open equation. C nya saya taruh di depan. Di belakang pun gak masalah ya. Ini pilih fix. Oke. Kita copy. Ini output 2. Oke, kita lihat ya. Pertama kita lihat variable Z terhadap Y. Ini tidak mempunyai pengaruh. Tidak berpengaruh karena di atas 0,05. Kita lihatnya output 1. Kemudian di output 2. Interaksinya. Ini pun tidak berpengaruh. Artinya variable Z ini bukan variable moderator. Jadi teman-teman lihat saja kriterianya di sini ya. Lihat saja kriterianya di sini. Kalau misalnya dua-duanya tidak berpengaruh bukan moderator. Kalau salah satunya berpengaruh. Ya antara fear moderator atau predictor. Kalau dua-duanya berpengaruh. Kuasi moderator. Jadi ini yang jadi kuncinya di sini. Itu saja. Mudah-mudahan jelas. Kalau misalnya belum jelas. Nanti saya akan buatkan yang lebih simple dan sederhana. Mengenai pengujian ini. Terima kasih. File-filenya bisa teman-teman dapatkan. Untuk file latihan ini ya. Ini kebetulan dari hasil pengolahan data. Z ini bukan moderator. Nanti saya akan coba simulasikan. Yang memang ada variable moderatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.